Intro Jarum patah dalam sapu Nyamuk masuk dalam kelambu Ayo banyak membaca buku Karena buku jembatan ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat belajar Meskipun dalam kondisi pandemi saat ini Anak-anakku yang ibu sayangi Selama 30 menit ke depan Anak-anak kelas 3 akan belajar dengan Ibu dia Faridayanti Dari SDN Sumorele 3 kota Surabaya Dalam program Kesayangan kita belajar dari rumah Bersama guruku Anak-anakku untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini Alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu Agar kegiatan pagi hari ini Dibidik lancaran, keberkahan, dan kemudahan Dan juga ilmu yang akan kita peroleh Mendapatkan manfaat Ayo sejenak kita menundukkan kepala Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Pela anak-anak materi pagi hari ini adalah Tema 6 Tentang energi dan perubahannya Subtema 4 Penghematan energi Dengan materi Menuliskan cerita Berdasarkan gambar Nah anak-anak sebelumnya Mari kita bernyanyi Terlebih dahulu ya Ibu memiliki sebuah laku Kita nyanyi sama-sama dengan penuh semangat Setuju? Dari hitungan ketiga ya anak-anak ya 3 2 1 Energi alternatif Banyak keuntungannya Sangat mudah didapat Tapi bukan polisi Energi alternatif Yes Banyak macam-macamnya Angin-air matahari Panas bunyi biogas Oke satu kali lagi ya Energi alternatif Banyak keuntungannya Sangat mudah didapat Hari mudah konusi Energi alternatif Yes Banyak macam-macamnya Air-air matahari Panas bunyi biogas Yes Hebat suaranya merdu-merdu semua Dua jempol untuk anak-anak Oke Sekarang Budiah lanjutkan Sebelumnya Sebelum materi Budiah mengajak kalian Untuk bermain Bermain apa ya? Bermain tebak gambar Tebak gambar Disini Budiah memiliki Kantong ajaib Kantong ajaib ini isinya apa ya? Nah Budiah mempunyai tiga petunjuk Agar kalian bisa menebak Isinya apa ya ini ya? Petunjuk yang pertama Aku adalah Benda langit yang berbentuk bulat dan bercahaya Kelu yang kedua Aku biasanya Bersembunyi pada malam hari Kelu yang ketiga Kelu yang ketiga adalah Aku biasanya Digunakan sebagai Energi alternatif Berupa Panel surya Apakah aku ya? Ayo siapa yang bisa menebak? Isinya yang ketiga ya Satu Dua Tiga Jeng jeng Kita buka ya Kantong ajaib ini Kita buka Isinya apa sih Budiah Kantong ini Gambar apa ya ini ya? Saya kok penasaran Budiah Jeng jeng Satu Dua Tiga Budiah Buka gambarnya Dan ternyata Siapa yang sudah menjawab benar? Yeee Yang sudah menjawab benar Dua jempol lagi Untuk anak-anak Hebat semuanya ya Nah dari gambar ini Kita bisa buat Cerita gak nak ya? Bisa Heee Kira-kira apa kalimat pertamanya Kalau membuat cerita Dengan gambar seperti ini Kalimat pertama Yang terlihat apa nak? Paling besar nak Heee Matahari Kalau ada matahari Kalau membuat kalimatnya Bagaimana ya Budiah ya? Kalimatnya Matahari Bersinar sangat terang Pada pagi hari Lalu gambar apa lagi ya anaknya? Ada langit Budiah Langitnya luas sekali Langitnya berwarna biru Dan sangat luas Dengan gumpalan awan-awan Yang sangat indah Ya Hebat sekali anak-anak ya Nah Berarti Bisa jadi Ini Gambar cerita ya Budiah ya Iya Benar sekali Gambar cerita itu apa ya Budiah? Nah nanti gambar cerita akan Budiah jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Hai 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 Kembali lagi dengan Budiah Dalam program Dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Budiah lanjutkan materinya anak ya Tadi Apa sih Budiah gambar cerita? Nah gambar cerita merupakan Rangkaian gambar Yang menceritakan suatu Kejadian Atau Peristiwa Nah Gambar cerita itu Biasanya Ada di mana ya Budiah ya? Lalu fungsinya apa gambar cerita itu? Fungsi dari gambar cerita ada empat ya anak ya Yang pertama Memperjelas isi cerita Yang kedua Untuk menarik perhatian Yang ketiga Menambah nilai keindahan Lalu yang keempat Sebagai sarana Untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya Biasanya Gambar cerita Sering juga Ditemukan dalam Buku cerita Majalah Dan buku pelajaran Poster dan brosur Juga sering Disertai gambar cerita Agar menarik Petunjuk penggunaan barang Juga sering dilengkapi Dengan gambar cerita Untuk membantu pengguna Menggunakannya Nah bentuk-bentuk gambar cerita Ada komik Ada cover Cover itu sampul pada majalah atau buku Yang ketiga ada poster Dan yang keempat ada cerita Cerita ada di cerpen Dan juga cergem Nah komik itu apa sih? Komik itu berisi tentang Cerita yang dijelaskan melalui gambar Sehingga Sehingga Orang yang membacanya Seperti menonton Film kartun Atau animasi Contoh komik Bagaimana bu dia? Contoh komik pernah melihat komik kan anak-anak? Pasti sudah pernah membaca komik ya anak ya Nah ini ada contoh komik Dengan judul Hemat Energi Lalu Penjelasan berikutnya Adalah Cover manjala Atau Buku Ini merupakan instrumen terpenting Yang harus didesain Semenarik mungkin Sebab Sampul depan inilah yang menjadi Pemicu utama pembaca Untuk membuka halaman berikutnya Contohnya cover apa ya bu dia? Contohnya seperti Cover Buku Tema Enam Anak-anak Seperti ini Ini adalah Contoh Gambar cerita dalam Cover Buku Ya enak ya Nah Seperti ini ya Seperti yang anak-anak punya Sudah disiapkan bukunya? Pasti sudah kan Bagus Karena nanti Kita akan membahas buku tema Enam Lalu selanjutnya Yang ketiga Yang ketiga adalah poster Poster adalah karya seni Yang memuat komposisi gambar dan huruf Di atas kertas Yang ditempel di dinding Atau permukaan lainnya Dengan sifat Mencari perhatian mata Sekuat mungkin Posternya Bisa poster tentang hemat energi Atau poster tentang Bencana alam Pernah membuatnya anak-anak ya? Pernah Hebat sekali Lalu selanjutnya Adalah Yang keempat Kita akan mencoba Membaca Buku Tema 6 Halaman Halaman berapa anak? Kalau tema 6 Sampai hari ini adalah Tema 6 Subtema 4 Halaman 176 Ya 176 Sudah dibuka anak-anak? Buku tema 6 Halaman 176 Kita baca sama-sama Dengan suara yang paling keras ya Oke Setuju Sip Di sini Ada Gambar Siapa saja Ada Siti Ada Edo Dayu Beni Dan teman-temannya Mereka Mau berangkat kemana anak? Ke sekolah Iya Pintar sekali Siapa yang rindu sekolahnya? Wah semuanya sudah rindu ya Kita doakan sama-sama Semoga COVID-19 Segera berlalu Dan kita bisa Segera masuk sekolah ya anak ya Amin Ayo kita mulai baca sama-sama ya anak ya Setiap hari Udin dan Edo Berangkat ke sekolah Keduanya Ke sekolah Dengan berjalan kaki Siti Siti Dan dayu ke sekolah Juga berjalan kaki Ada juga Teman Udin ke sekolah naik sepeda Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman Merupakan kegiatan yang menyenangkan Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak Karena berjalan dan sepeda Tidak membutuhkan bahan bakar minyak Menggunakan transportasi umum termasuk juga Menghemat bahan bakar minyak Penggunaan transportasi umum Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum Semakin banyak penghematan bahan bakar minyak Nah Nanti Budi akan memberikan contoh Cara menuliskan cerita Berdasarkan gambar Setelah pesan-pesan berikut ini Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Hai 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 Kembali lagi dengan Budi ya Dalam program sayang kita Belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anak Tadi Budi sudah bilang Kalau Budi akan memberikan contoh Cara menuliskan cerita Berdasarkan gambar Sebelumnya dalam penulisan cerita ini Kita harus menggunakan Kosa kata baku dengan benar Kosa kata baku itu apa sih Budi ya Kosa kata baku itu adalah Kata-kata yang sesuai dengan Kaidah ejaan yang disempurnakan Biasanya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia Ya Kalau kalian ingin mencarinya Ada Kamus Besar Bahasa Indonesia online Jadi tidak harus membaca Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia Sekarang Budi ya beri contoh ya Perbedaan kalimat yang menggunakan Kata baku dengan yang tidak baku Kita perhatikan kepapan tulis sama-sama ya Contoh Contoh penggunaan Kata tidak baku dulu ya Kata tidak baku Misalnya Dayu Suka banget Suka banget Menonton TV Nah Kata tidak bakunya yang mana ya Nah kata tidak bakunya yang mana ya Banget pintar sekali Kalau kalimat ini kita ubah ke Kata baku bagaimana Ah hebat Dayu Sangat suka Menonton TV Nah Tahu perbedaannya ya nak ya Kata baku dengan kata Tidak baku Nah sekarang Budi ya akan membacakan Contoh membuat cerita Berdasarkan Gambar Sekarang coba Anak-anak lihat Dalam layar televisi kalian Disitu ada gambar Apa ya Dayu sedang Menyiram Tanaman Itu ada Banyak air yang tumpah ya nak ya Kalau Cara membuat Ceritanya bagaimana ya Budi ya Nah cara membuat ceritanya Itu ada contohnya ya Setiap hari Setiap hari Selasa Dayu mendapat tugas piket Menyiram tanaman Di taman Sekolah Dayu melaksanakan Kewajibannya Namun Dia tidak bersungguh-sungguh Karena banyak Air yang Terbuang Berarti dayu Tidak hemat Air Benar sekali nak Nah contoh Gambar yang kedua Itu ada Udin Udin sedang Mematikan Seklar lampu Udin Sedang Mematikan Seklar lampu Pada Malam hari Pada siang hari Maaf Udin selalu Mematikan lampu Pada siang hari Udin Sudah melaksanakan Kewajibannya Untuk Menghemat Penggunaan Energi Listrik Sama dengan Anak-anak ya Kalau lampunya Menyala pada Siang hari Harus dimatikan Karena dapat Menghemat Energi Listrik Benar sekali Nah disini Budiah mempunyai Beberapa gambar Ada 4 gambar Nak ya Itu sudah Urut atau belum Sudah Bukuru Pinter sekali Ada gambar 1 2 3 Dan 4 Kita akan Membuat cerita Berdasarkan gambar Tersebut Ya nak ya Gambar yang pertama Setiap hari Siti dan teman-teman Berangkat ke Sekolah Sekolah mereka Memiliki tempat Penyeberangan Yang aman Meskipun begitu Mereka tetap Berhati-hati Pada saat Menyeberang Jalan Itu adalah Cerita di gambar 1 Lanjut Cerita di gambar 2 Siti sangat senang Karena Lingkungan sekolahnya Nyaman dan Asri Banyak pepohonan Yang rindang Dan bunga-bunga Yang Bermekaran Nah Di gambar ketiga Siti dan teman-teman Sedang apa itu nak Iya Sedang piket kelas Sampai di kelas Siti dan teman-teman Melaksanakan tugas piket Ada yang mengepel lantai Mengalap meja Merapikan buku Di rak lemari Mereka Melaksanakan tugasnya Dengan penuh Tanggung jawab Nah Gambar yang keempat Setelah bel Berbunyi Anak-anak Masuk ke dalam Kelasnya Masing-masing Proses belajar di kelas Berjalan lancar Karena situasi kelas Yang bersih Dan Nyaman Oke Tadi sudah Beri contoh Gambar Cerita Kesimpulan pada Pagi hari ini adalah Yang pertama Gambar cerita Merupakan rangkaian Gambar Yang Menceritakan Suatu kejadian Atau Peristiwa Fungsi gambar cerita Ada empat tadi ya Memperjelas Sisi cerita Menarik perhatian Menambah nilai keindahan Dan sarana Untuk mengungkapkan Perasaan Penggambarnya Bentuk gambar cerita Ada empat juga Komik Cover Poster Dan juga Cerita Tugas Anak-anak Ini adalah Buatlah cerita Berdasarkan Gambar berikut Dengan Menggunakan Minimal 15 kalimat Disitu ada 6 gambar Kalian buat cerita Dengan Minimal 15 kalimat Dan Dikirimkan Kepada guru Kelas kalian Masing-masing Baiklah Anak-anak Ternyata Sudah 30 menit Kita belajar bersama Terima kasih Anak-anak Sudah belajar Dengan baik Dan bersama Untuk Memperhatikan materi Pada Pagi hari ini Pesan buddha Tetap selalu Menjaga Kesehatan Dengan cara Memakai masker Mencuci tangan Dengan sabun Dan air Mengalir Dan juga Menjaga Cara Demikian Dari buddha Mohon maaf Jika ada salah Buddha akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama Guluku Selamat menikmati